Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Bunda Prisil Di channel youtube keluarga Hamjah Kali ini aku akan bikin slime Atau lem goreng ya Tapi kali ini aku akan bikin rainbow pelangi Supaya anak-anak tertarik untuk membelinya Dan rasanya juga enak banget Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan tekan loncengnya ya Disini aku sudah ada makaroni Seberat 100 gram Ini makaroninya yang tidak terlalu mekar ya Dan disini aku sudah siapkan rebusan air Lalu aku rebus makaroninya Sebentar aja Ini kita rebus selama kurang lebih 10 menit Sampai mengembang ya Nah ini kurang lebih sudah 5 menit Matikan aja apinya Dan kita biarkan selama 5 menit Supaya dia mengembang ya Dalam keadaan apinya mati ya teman-teman Dan sudah 5 menit dan Sudah mengembang makaroninya Seperti ini Cukup seperti ini ya Nggak usah terlalu ngembang-ngembang banget Kemudian kita saring makaroninya Kita pisahkan dengan air Supaya nggak terlalu ngembang nantinya Oke disini sudah ada 100 gram tepung aci atau tepung sagu atau tepung tepioka Lalu kita masukkan aja Setengah sendok teh garam Satu saset kaldu ayam bubuk Dan seperempat mecin Atau sasa jinomoto gitu ya Lalu tambahkan Disini aku akan pakai gelas takar Satu takarnya itu Kira-kira 200 ml air Jadi aku pakai 3 gelas Jadi 600 ml air Aku nggak pakai gelas takar Supaya teman-teman tahu ya Pakai gelas belimbing seperti ini Kemudian diaduk rata Seperti ini Karena biasanya tepung tapioca itu suka lengket di bagian bawah ya Jadi setiap kita mau ngaduk Harus benar-benar larut gitu ya Tepung tapioca nya Dan ini ada beberapa mangkok Aku akan bagi menjadi 5 warna nanti ya Sebelumnya diaduk-aduk dulu Supaya bagian bawahnya tidak ada yang menggumpal Dan aku akan bagi menjadi beberapa mangkok Sudah siap Sekarang aku akan siapkan disini Pewarna makanan ya teman-teman Disini ada pewarna biru Lihat ya Pewarna makanan Cap kupu-kupu Ini sangat aman untuk Di bidang makanan ya teman-teman Jadi nggak usah khawatir Akan bahaya atau apa Nggak ya ini aman banget Warna makanan khusus Sudah BPOM Dan kita aduk Kita beri satu tetes aja ya teman-teman Jangan banyak-banyak Cukup satu tetes Dan aku akan beri lagi warna hijau Dan disini ungu Aduk sampai tercampur rata lagi Dan kuning Nah ini diaduk Rata juga ya Nah satunya lagi nih Nggak aku kasih warna apapun ya teman-teman Karena aku akan kasih warna merah Dari cabai bubuk ya Jadi dibiarkan aja putih seperti itu Nah ini sudah siap Dan makaroninya juga sudah aku tiriskan ya ini Sekarang kita siapkan wajan Tuang dengan sedikit minyak sayur Kalau teman-teman punya teflon Lebih baik pakai teflon ya teman-teman Karena aku nggak punya Aku pakai wajan seperti ini Lalu minyaknya aku Balur-balurkan Kewa dalam wajan seperti ini Nah sudah selesai Membalur-balurkan minyak Kemudian nyalakan pakai api kecil aja ya teman-teman Api kecil aja Jangan api besar Lalu masukkan Larutan tepung tapioca Sesuai selera ya Keloas yang ini Karena aku suka banget Makaroni Jadi makaroni aku banyakin Dan tepung acinya agak sedikit Kemudian dia aduk-aduk Seperti ini Nah ini nggak usah lama-lama ya teman-teman Udah agak bening aja Ini sudah matang ya Nggak usah terlalu lama Nah ini sudah membentuk lem ya Nah ini tinggal diangkat Nah udah kelihatan ya Mulur-mulur seperti slime Nah Langsung aja taruh di mica Lanjut Ke warna kedua Tuang lagi sedikit minyak ya teman-teman Supaya nggak terlalu lengket nantinya Disini aku akan Menyiapkan adonan ungu Agak banyak ya Dan makaroninya Jangan lupa Nah ini diaduk-aduk Diorak-arik seperti ini Nah ini mudah banget ya teman-teman Langsung aja taruh di mica Seperti ini Dan kita akan lanjut Ke warna Apa ya Ini Warna biru ya teman-teman Kita akan lanjut dengan warna biru Nah seperti ini Nah kalau teman-teman Kurang Berasa asinnya Tadi ya Kita tambahkan aja Sedikit kaldu ayam bubuk Jangan lupa Makaroninya Nah aduk-aduk lagi Nah kelihatan ya teman-teman Ada kerak-kerak Di wajan Itu karena Wajannya Nggak ati lengket Tapi karena Nggak punya Dan aku pengen buat Selain rainbow Pelangi Seperti ini Jadi aku akan Terus masak Ya karena Nggak punya teflon Nggak apa-apa Nah terus aja Orak-arik seperti ini Ya teman-teman Karena pakai minyak Jadi nggak terlalu lengket Banget Nah masaknya juga Nggak terlalu lama Sudah membentuk lem Langsung aja Angkat Seperti ini Dan warna birunya Sudah selesai Seperti ini Sekarang kita lanjut Ke adonan hijau Sebelum memberikan Adonan hijau Pastikan sudah Dibalur minyak ya Teman-teman Dan kasih sedikit Kaldu ayam bubuk Karena aku suka asin Tapi kalau teman-teman Kurang suka asin Jangan dikasih lagi Kaldu ayam bubuknya ya Nah teman-teman Kalau suka rasa Ada rasa barbecue Jagung bakar Atau Rasa-rasa itu Itu bisa dipakai juga ya Nah langsung Terlalu demikian Nah yang ini Yang putih Nggak usah dikasih warna Kita kasih aja Bubuk cabai Dan jangan lupa Makaroninya Nah aduk-aduk Korak-arik Masih kurang Ternyata Adonan tepung tapioca Aduk-aduk lagi Campur lagi Nah misalnya teman-teman Mau buka warung Atau jualan Ini bisa banget Dadakan ya Misalnya ada orang beli Tinggal dadak aja Bikinnya cepet kok ya Nggak terlalu lama Nah diaduk-aduk kayak gini Jadi deh Kalau aku lebih suka Makaroninya yang banyak ya teman-teman Jadi berasa gitu makannya Dan selesai Membuat slime pelanginya Wow warnanya cantik banget ya teman-teman Ada merah Kuning Hijau Biru Ungu Wah lengkap banget ini Dan makaroninya juga banyak-banyak Jadi kalau dimakan Berasa ada Kita ngunyah gitu ya teman-teman Karena kalau Dikit makaroninya Kita kayak Nelen aja langsung gitu Karena tepung tapioca itu Enak banget Lembut gitu Pas detailnya enak gitu ya Sekarang aku akan cobain Slime pelangi Warna hijau Nah kelihatan ya Mulur-mulur Ini padahal udah dingin loh teman-teman Udah gak panas lagi Tapi masih mulur Dan enak banget ya Ini teman-teman Hmm Mantap banget Ini cocok banget Buat ide jualan Kekinian baru ya teman-teman Biasanya kan anak-anak Suka bosen ya Dengan jajanannya itu Itu aja Kali ini aku punya Camilan Slime pelangi Makaroni yang enak banget Dan aku akan cobain Versi yang pedas ya Ini teman-teman Pedas ini Ini pedas gila ini teman-teman ya Nih mulur-mulur ya Ini padahal udah dingin Tapi mulur-mulur Karena aku tadi pake Airnya itu 600 ml Dan tepung tapioca nya Cuman 100 gram ya Kalau misalnya Takar airnya dikurangin Itu bisa Padat gitu ya Agak Gimana gitu Di tonggorokan Dan ini aku Pake ada gelas Disini cup Dan pake mica aja Seperti ini Ini bisa kita jual Dengan harga Seribuan ya teman-teman Tuh jadi dapetnya banyak ya Tapi tergantung juga Di bahan-bahan teman kalian Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba